Hai assalamualaikum kemarin kan udah bikin kulit trisol terus sama bikin isiannya sekarang kita ini video cara melipat dan membuat trisol ini aku kulit ya kulit itu lentur selamat menikmati habis itu kita lipat dilipat terus dilipat dari bawah ke atas terus dilipat kanan kiri terus digulung udah gitu aja simpel kan enggak usah dilim karena nanti kita mau buat pelapisnya naik digulung ke atas dulu terus kirinya kanannya gitu ya Oke semuanya ya sampai selesai jangan lupa ya yang rapi dan bagus oke hai 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 abone ol Kalau aku itu sukanya risol yang bundar Biasanya ada risol yang agak gepeng Aku tidak suka Aku suka yang bulat Bulat panjang lonjong Nah ini yang sudah jadi Lihat ya Tidak sobek Padat tapi tidak terlalu Jangan dipaksakan padat banget Nanti sobek Ini semuanya aku sudah semuanya Hasil jadi ini 43 biji Ya dilihat ya Tidak sobek Hasilnya itu bagus Sekarang kita mau buat pencelupnya Bahan pencelup itu Aku pakai terigu 2 atau 3 sendok makan Pakai garam sesukupnya Terus pakai air remipel aja ya Diaduk aja kayak gitu Cukup diaduk-aduk aja terus Sampai tidak ada yang menggumpal Pokoknya diaduk Sampai tidak ada yang menggumpal Terus Dilihatin ya Kekentalannya ya Jangan kental banget Jangan Encer Kalau encer itu nantinya Panirnya nempelnya tidak sempurna Jadi kayak ada Bopeng-bopeng gitu Ini kalau Kekentalannya udah pas Kalian bisa masukin Risole Terus diguyur-guyurin Biar rata Semuanya aja Ini aku pelapisnya Sama sekali Nggak pakai telur Karena Biar irit juga ya kan Ini panire Panire nuang nane Apa ya Itu aja ya Bertahap Jadi jangan Semuanya panir Terus dibuat Kayak gitu Jangan bertahap aja Kalau kurang Bisa ditambah lagi Dituang lagi Nah gini kan Cara manire tuh Kan Langsung nempel Karena ini Pelapisnya itu Agak kental Jadi bagus Ya kan Kalian lapisi semuanya ya Sampai habis Ini aku jadi 43 bijak Biji Sekitaran segitu Pakai teflon Ukuran 22 Kalau pelapisnya habis Kalian bisa tambah lagi ya Pelapisnya buat pelapis Nah ini yang udah jadi Semuanya Aku Diler dulu Apa ya Diler ya Pokoknya ditaruh Kayak gitu Dianginkan dululah Selama 1 atau 2 jam Itu fungsinya Itu fungsinya biar Kering Agak kering gitu Oke Nah ini panir sisa Panir sisa bisa disimpen lagi Asalkan Kalau ada yang menggumpal Bekas pelapisnya itu Di itu ya Dibuang Caranya itu Digoyang-goyangin aja Terus kan nanti Yang besar-besar Di atas Nah ini kan Nah ini tuh Itu bekasnya pelapis Itu harus dibuang aja ya Karena Kalau enggak nanti Jamuran Jadi kalau itu Nih gak ada Itu awet Bisa awet juga Nah ini Ini kalau udah Ini bisa disimpen Pakai box Terus ditaruh Di kulkas Atau freezer Kalau ditaruh Di kulkas itu Tahannya cuma 3 atau 4 hari Sampai seminggu Setelahnya itu Rasanya bakal berubah Tapi kalau di freezer itu Sampai bulanan Gak masalah Bagus Bagus aja ya Nah ini aku Nah ini ya Siap untuk digoreng Atau kalau enggak Disimpen Boleh Terima kasih Semuanya ya Yang udah Menonton Dan selamat Menonton Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa